Pendekar-pendekar Negeri Taili Jilid 5 Tak terduga belum lagi setombak mendekati PO Anki, tahu-tahu lebih 20 orang itu sudah dipapak pula oleh sambaran senjata rahasia, seketika ramai dengan suara mendesir, hujan panah terjadi, sekejap saja orang-orang itu sama menggelep tak terbinasa. Orang-orang itu adalah sisa kawanan sin lompang yang masih kuat, tapi dalam sekejap saja sudah mati semua, keruan si Kong Hian sangat terkejut. Apalagi sebelumnya sudah berpuluh anak buahnya terpagut Kim Leng Chu, sisa anak buahnya sekarang hanya tinggal kelas rendahan saja. Hiang, Hiang Yok Jeh, sungguh tak bernama kosong, keji amat ker, turun tanganmu dengan dendam si Kong Hian berkata. Mimpi pun PO Anki tidak menyangka bahwa dalam sekejap saja penyerang sebanyak itu bisa roboh dan mati semua, terang diam-diam ada orang kosan telah menolongnya, tapi sekitarnya sunyi-senyap, di mana ada orang kosan. Ketika melihat kematian orang-orang itu cukup mengenaskan, ia merasa tidak tega, maka katanya, si Kong Pang Chu, engkau lah yang memaksa aku, sungguh aku merasa menyesal. Si Kong Hian menjadi gusar, katanya, jiwaku hanya satu ini, hendak kau bunuh atau disemlih boleh silakan. Sin Long Pang hancur di tangan si Kong Hian, memangnya aku pun tidak ingin hidup lagi, aku tiada bermaksud mencelakaimu, sahut To Anki menyesal. Le, lekas kau bebas kanona Ciong saja, dalam keadaan terharu, nada suara To Anki menjadi berbeda sekali daripada suara Bok Wan Jing yang dingin. Tapi si Kong Hian sudah kalap menyaksikan anak buahnya habis terbunuh, tak diperhatikan lagi apakah suara To Anki itu suara orang laki-laki atau perempuan, tulen atau palsu, segera ia membentak, akhirnya juga mati. Tio Hiati, kau bunuh dulu anak perempuan si Ciong itu anak buahnya yang si Tio itu mengiakan terus mendekati Ciong Ling, golok terangkat terus membacok kepala Cong Ling. Tapi belum lagi senjata itu diayunkan, sekonyong-konyong suara mendesir berjangkit lagi sekali, di mana panah kecil itu sampai, kontan orang si Tehio itu roboh terjengkang, golok membacok di muka sendiri hingga berlumuran darah. Sebenarnya orang si Tio itu sudah menduga bahwa Hiang Yokjah pasti akan menimpukan panahnya untuk merintangi bacokannya itu, maka waktu membacok, ia sudah mencurahkan segenap perhatian ke arah To Anki, asal tangan Hiang Yokjah itu sedikit bergerak, segera ia bermaksud berjongkok untuk menghindar. Siapa duga datangnya panah itu sedikit pun tiada tanda apapun. Tadi waktu berpuluh orang mengetung To Anki, dalam keadaan hiruk pikuk hujan anak panah, semua orang juga tidak jelas dari mana datangnya panah berbisa itu. Kini secepat kilat orang si Tio itu jatuh binasa pula, dari mana menyambarnya panah terlebih tiada seorang pun yang tahu. Keruan sisa anak buah Sin Long Pang menjadi ketakutan. Beberapa di antaranya yang bernyali kecil menjadi lemas kakinya hingga dan terkulai tak sanggup berdiri. Kau lepaskan nona Ciong, To Anki tunjuk seorang laki-laki setengah umur. Orang itu tahu bila tidak menurut perintah, sekejap saja jiwanya pun akan melayang seperti kawan-kawan lain. Sekalipun disiplin Sin Long Pang cukup keras, tapi demi keselamatan jiwa sendiri, terpaksalah ia mendekati Ciong Ling dengan takut-takut, ia lolos sebilah pisau dan memotong tali pengikat gadis itu. Setelah bebas, Ciong Ling mendekati si Kong Hian, katanya, keluarkan obat di dalam kotak emas itu dan kembalikan kotaknya padaku. Meski si Kong Hian sanksikan hasil obat di dalam kotak itu, tapi toh dikoreknya juga semua isi kotak di telapak tangannya, lalu menyerahkan kotak kosong itu kepada Ciong Ling. Diam-diam ia cari akal-ker bagaimana melawan panah berbisah yang yok jah. Setelah terima kotak emas itu, kembali Ciong Ling ulurkan tangan dan berkata, serahkan sini apalagi tanya si Kong Hian mendongkol. Obat pemunah racun Toan Jiong San, sahut Ciong Ling. Toan Kong Cu telah mencarikan obat bagimu, harus kau berikan obat penawarnya pula, tergerak pikiran si Kong Hian, ia mendapat akal, serunya lantas, ambilkan obatnya lalu ia sebut beberapa nama ramuan obat. Cepat dua anak buahnya mengeluarkan ramuan obat yang dimintanya itu dari peti obat. Setelah dicampur dan dibungkus. Si Kong Hian berkata pula, serahkan pada nona Ciong. Setelah terima obat itu, Ciong Ling berkata, kalau obat ini tidak manjur, akan kubunuh habisin longpang. Kalian sudah tentu obat ini tidak bisa menyembuhkan racun Toan Jiong San, sahut si Kong Hian dingin. Apa katamu? Tanya Ciong Ling dengan kaget. Obat ini hanya menunda bekerjanya racun Toan Jiong San selama tujuh hari, habis itu kalau aku tidak mati, bolehlah kau minta obat penawarnya padaku, sahut si Kong Hian. Sungguh gusar Ciong Ling tidak kepalang, ia berpaling pada Toan Ki dan berkata, Bok Cici, tua bangka ini tidak bisa dipercaya, boleh kau panah mampus dia, ingat, di dunia ini hanya aku seorang yang sanggup meracik obat penawar Toan Jiong San, kata si Kong Hian. Toan Ki menjadi khawatir, pikirnya, obat yang kuberikan padanya memangnya palsu, hanya adukan dari sisa nasi dan tanah, dengan sendirinya tidak manjur. Nanti kalau racun Kim Ling Chu dalam tubuhnya bekerja, seketika dia akan mati, lalu bagaimana baiknya Ciong Ling memandang Toan Ki tanpa berdaya, dalam guguknya tiba-tiba timbul sifat kermajaannya. Tangan si Kong Hian terus ditariknya sambil berkata, si Kong Pang Chu, marilah ikut padaku untuk menjenguk Toan Kong Chu. Hei, macam apa pakai tarik-tarik begini seru si Kong Hian gusar. Saat ini Toan Kong Chu tentu berada di rumahku, marilah kita pergi melihatnya, sahut Ciong Ling. Bila racun Kim Ling Chu bekerja dalam tubuhmu, ayah bisa juga mengobatimu, Toan Ki pikir akal si gadis itu bagus sekali, maka ia pun berkata dengan dingin, marilah kita berangkat bersama, kau takkan mati. Si Kong Hian memandangnya sekejap, ia pikir kalau membangkang hingga membuat marah yang yok jah, bukan mustahil jiwanya akan melayang di bawah panah beracun orang. Tapi dirinya adalah seorang Pang Chu, anak buahnya sudah banyak yang jadi korban, kini dirinya kena dibekuk orang pula, apa jadinya kalau kelak jiwanya selamat? Karena itu ia menjadi serba salah. Si Kong Pang Chu, Ciong Ling tak sabar, ia terus menyeretnya, marilah berangkat lekas. Kau sendiri boleh minum obat penawar itu dulu, sisanya berikan kepada anak buahmu, walaupun ragu. Namun si Kong Hian minum juga sebagian obat penawar tadi, ia khawatir hasil obat kurang manjur, maka sebagian besar ia minum sendiri, sisanya tinggal sedikit baru diberikannya kepada anak buahnya. Tanpa bicara lagi Ciong Ling menyeret pergi Pang Chu Sen Long Pang yang sial itu. Walaupun terluka parah, tapi kalau si Kong Hian mau mengipatkan tangan Ciong Ling, dengan mudah ia dapat bebaskan diri. Cuma, pertama ia jari pada Hiyang Yok Jeh yang ganas itu, kedua, khawatir obat penawar yang diminum tadi tidak manjur, biarpun bisa meloloskan diri, akhirnya juga mati, maka lebih baik ikut pergi saja dengan mereka. Memangnya aku ingin bertemu dengan ayahmu, inginku minta keadilan padanya, dengan mengucapkan kata-kata yang bersifat menutupi malunya, segera ia melangkah lebih dulu. Cepat Ciong Ling memegang lengan ketua Sin Long Pang. Ketika lewat di samping Toan Ki, sekalian ia gandeng tangan pemuda itu pula. Melihat Seng Pang Chu diseret pergi orang, sisa anak buah Sin Long Pang menjadi ribut dan berisik membicarakannya. Keruan si Kong Hian merasa malu dan menundukkan kepala. Dengan Bung Kam Ciong Ling menggandeng tangan kedua orang dan berjalan terus, diam-diam ia pikir, kalau kubongkar rahasia Toan Kong Chu, tentu situasi Kong Hian ini akan berontak dan kami berdua jelas bukan tandingannya. Namun Bung Cici terang bersembunyi di sekitar sini, tadi anak buah Sin Long Pang banyak yang terbunuh, dengan sendirinya akibat perbuatannya, berpikir begitu, segera ia berseru dengan suara yang sengaja diperkeras. Banyak terima kasih atas pertolongan Bung Cici tadi, Toan Ki terperanjat ketika mendadak mendengar seruan si Nona, sejenak kemudian dengan suara yang dibuat-buat baru ia menjawab, Ah, orang sendiri, tak perlu sungkan, huh, masih berani bersandiwara, pikir Ciong Ling geli. Tiba-tiba ia puntir tangannya hingga Toan Ki kesakitan, hampir saja ia menjerit. Ketika melirik si gadis, tampak Ciong Ling lagi tersenyum-senyum geli. Berbareng itu, diam-diam gadis itu jejalkan kotak emas dan bungkusan obat penawar yang diterimanya dari si Kong Hian tadi ke tangan Toan Ki. Toan Ki tahu gadis itu sudah mengetahui rahasianya, maka ia mengangguk tanda terima kasih. Pada saat itulah, tiba-tiba di jurusan barat sana ada suara suitan orang, menyusul dari sebelah selatan ada suara orang bertepuk tangan pula. Habis itu, sesosok bayangan secepat terbang tampak memapak dari depan. Kira-kira beberapa meter di depan Toan Ki bertiga, mendadak orang itu berhenti dan mementak dengan suara yang serak, Hiang Yok Jeh, memangnya kau bisa melarikan diri. Dari suaranya, Toan Ki dapat mengenali adalah Sam Chiang Choak Beng Chin Go An Chun, si raja pengaduk sungai. Pada saat lain, terdengar pula suara seorang tertawa dingin di belakang, waktu Toan Ki menoleh, di bawah sinar bulan yang remang-remang tertampaklah seorang nenek dengan golok terhunus dan tangan lain memegang sebatang gur di baja bersinar ke milau. Selaka diam-diam Toan Ki mengeluh. Semoga nona bok lekas datang menolong ia menjadi bingung, apakah harus tetap memalsukan nama Hiang Yok Jeh atau membuka baju hitam menunjuk muka aslinya sendiri? Sedang ragu-ragu, sementara itu dari kanan kiri sudah bertambah lagi masing-masing seorang. Yang sebelah kiri adalah seorang hwasyo tua berjubah kuning, membawa senjata hangpianjan atau sekop serbaguna, suatu alat yang lajim di bawah kaum padri. Dan orang yang di sebelah kanan kurang jelas wajahnya, agaknya seorang laki-laki berusia belum lanjut, punggung menyandang pedang. Ternyata dalam sekejap saja Toan Ki alias Siang Yok Jeh palsu sudah terkepung dari empat jurusan. Ia kenal Chin Go An Chun, si nenek dan si hwasyo itu adalah kawanan pengeroyok di rumah bok wanjing, kini mereka mengejar pula sampai di sini, dengan sendirinya laki-laki satunya tentu adalah komplotan mereka juga. Kalian hendak cari bok cici? Bukan tanya Ciong Ling tiba-tiba. Benar, sahut si hwasyo. Siapakah nona ini dan ciam pwa itu? Silakan menyingkir ke samping saja, belum lagi Ciong Ling menjawab, cepat si kong hian menimberung, tai su tentu adalah hui sian tai su dari siao. Lim si, bukan? Dan yang ini tentunya no kengong chin lo yacu, dan yang itu adalah sin si popo. Cai hai si kong hian dari sin long pang. Maafkan kedangkalan pengalamanku, numpang tanya siapa pula nama yang mulia saudara yang ini laki-laki tak dikenal itu melangkah maju dua tindak hingga wajahnya kini jelas kelihatan, lalu sahutnya, Cai hai si su, ah, kiranya adalah oh pek yang suan, su tai hiap belum orang selesai memperkenalkan diri, cepat si kong hian sudah memotong. Selamat bertemu, selamat bertemu suan itu balas hormat orang, sahutnya, sudah lama ku dengar nama besar si kong pang cu dari sin long pang, betapa bahagia hari ini bisa berjumpa di sini. Tuan Ki kini dapat melihat usia suan itu kira-kira baru tahun 1930-an tahun, perawakannya sedang tapi gagah perkasa, jiwa kesatriannya tampak nyata pada sikapnya yang kering, berbeda sekali dengan sifat sin go an cun dan sin si popo yang sombong tak mau kalah itu. Diam-diam timbulah rasa suka Tuan Ki kepada pendekar muda itu. Sebagai seorang tokoh bulim yang sudah lama menetap di daerah Hun Lam, banyak juga jago silat terkemuka yang dikenal si kong hian, cuma sedikit yang tak dikenalnya. Di antara empat tokoh itu hanya Chin Go An Cun yang sudah pernah bertemu, ketiga orang yang lain hanya dikenalnya dari senjata serta diterka dari umur mereka, tapi nyatanya tepat juga dugaannya. Ia tahu betapa lihek ilmu pukulan Chin Go An Cun, sedang hui siantai su itu adalah satu di antara delapan ho hoat atau pemela agama dari siolim si, ilmu permainan Hong Pian Jan terhitung nomor satu di kalangan murid Buddha. Adapun sin si popo mempunyai kepandayan khas tunggal juga dengan golok dan gur di bajanya yang dapat dimainkan sekaligus dengan ganas dan keji. Su An terkenal dengan julukan Oh Pekiam atau Pedang Hitam Putih, paling akhir ini namanya sangat cemerlang di daerah Kang Lam. Walaupun ilmu silatnya yang sejati belum diketahui sampai di mana tingkatannya, namun dapat diduga juga pasti bukan jago keroco. Yang paling kebetulan adalah keempat tokoh ini sekaligus datang mencari Hyang Yok Jeh, tentu saja si Kong Hian tidak sia-siakan kesempatan bagus ini untuk meminjam tangan keempat tokoh itu melenyapkan suatu penyakit bagi dunia persilatan. Dengan keputusan itulah segera ia pura-pura angkat tangan memberi hormat sambil berkata, dan entah ada keperluan apakah kedatangan kalian berempat ke Buliang San sini berbareng itu, tanpa menunggu jawaban Chin Go An Chun berempat mendadak ia kipatkan tangannya hingga Cheong Ling dan Teo An Ki tersentak mundur, bahkan To An Ki yang tak bisa ilmu esilat terus terjungkal roboh. Sementara itu si Kong Hian sudah lantas melompat ke samping. Tapi karena racun Kim Leng Chu teramat berat mengeram dalam tubuhnya, kakinya masih terasa lemas, ia sempoyongan dan hampir jatuh. Semula Hui Sian berempat mengira si Kong Hian adalah begundalnya Bok Wan Jing, walaupun tahu ilmu esilatnya belum termasuk kelas wahid, tapi Sin Long Pang adalah suatu klik paling berkuasa di daerah Hun Lam, orangnya banyak, pengaruhnya besar, suka main obat racun dan asap berbisa, untuk itu agak susah juga untuk dilawan. Kini demi tampak si Kong Hian melompat menyingkir dengan sempoyongan, mereka baru tahu Pang Cusin Long Pang itu dalam keadaan terluka parah. Sekali si Kong Hian putar tubuh, sambil bersandar di samping Hui Sian Ia berkata dengan pedih, teramat kejikaya. Turun tangan Hiang Yok Jeh, sekaligus berpuluh anak buah Sin Long Pang sudah menjadi korban keganasannya, sakit hatiku ini pastiku balas, nona cilik, segera Hui Sian berkata. Lekas menyingkir ke samping, kalian takkan mampu melawan Bok Cici, lebih baik lekas pergi saja, sahut Ciong Ling. Dia adalah putrinya Kian Jin Ciluset Ciong Ban Siu, si Kong Hian coba mengisiki Hui Sian. Kabarnya ayahnya masih hidup, paling baik kalau tawan dia saja, nyata ia berharap Hui Sian dapat menawan Ciong Ling sebagai jaminan agar kelak Ciong Ban Siu terpaksa mengobati racun Kim Leng Cu di dalam tubuhnya itu. Mendengar Kian Jin Ciluset Ciong Ban Siu masih hidup, Hui Sian rada tercengang. Ia tahu iblis besar itu sangat sukar dilawan, sekali terlibat bermusuhan dengan dia, selanjutnya Siu Ling Dei pasti takkan pernah aman, maka sesungguhnya ia tidak ingin mengikat musuh yang lihai itu. Mendadak ser sekali, Hang Pian Jan atau sekop serbaguna, menyambar ke atas kepala Ciong Ling. Cepat gadis itu mengegos, tak terduga sekop itu terus ditarik kembali hingga punggung sekop menggantol keduksi gadis. Jurus serangan ini disebut Sui Ong Sit Hoan atau seperti maju ke depan, tapi sebenarnya putar kembali. Yaitu suatu tipu serangan paling lihai di antara 36 jurus Hok Mo Jan Hoat atau permainan sekop penakluk iblis. Gerak tipunya di luar dugaan orang, cepatnya luar biasa pula, maka musuh sukar menghindarkan diri. Baru saja Ciong Ling menjerit kaget, tahu-tahu punggung sekop sudah menempel tengkutnya. Sekonyong-konyong. Sinar putih berkelebat, kering, Suan telah lolos pedang menyampuk jatuh sebuah panah kecil. Sementara itu Hui Sian sudah tarik sekopnya hingga Ciong Ling ikut terseret ke sampingnya, sekali pegang, tangan kiri Hui Sian telah pencet pergelangan tangan si nona hingga tak bisa berkutik. Lalu katanya, terima kasih atas pertolongan Su Tai Hiap, bila membayangkan kejadian barusan, tanpa tertahan padri itu berkeringat dingin. Coba kalau Suan tidak awas dan cekatan hingga panah gelap itu tersampuk jatuh, mungkin jiwanya sekarang sudah melayang. Tampak Suan berpaling ke arah datangnya panah gelap itu sambil membentak, silakan keluar saja, bokoh nyo diam-diam cin go an cun dan lain-lain sama malu diri, kiranya orang berbaju hitam ini bukan hiang yok jah, untung Suan cukup cerdik dan cekatan, ketika mereka memandang ke sana, namun di situ keadaan sunyi senyap, gelap buli tak tiada bayangan seorang pun. Mendadap, di sebelah kiri terdengar suara tek sekali, sepotong batu kelihatan jatuh di tanah, cepat semua orang berpaling, tapi pada saat yang sama, kembali terdengar suara mendesirnya panah menyambar, kering, lagi-lagi Suan menyempuk dengan pedang hingga sebatang panah kecil yang mengincar belakang kepala Sinsipopo dapat dipukul jatuh. Ternyata sehabis menyerang Huishian, dengan cepat penyerang tadi sudah mengisar ke kanan, ia pancing orang memandang ke kiri dengan sepotong batu, berbareng ia membokong Sinsipopo pula. Keruan nenek itu terkejut dan gusar, ia putar goloknya dengan kencang hingga tubuhnya seakan-akan terbungkus segulung sinar putih, terus menerjang ke semak-kesemak. Rumput di sebelah kanan sana. Rumput alang-alang di situ menjadi bertebaran kena di papas goloknya, tapi tiada bayangan seorang pun kelihatan. Tiba-tiba terdengar Suan bersuit nyaring, segera ia melayang ke atas sebatang pohon besar di arah barat sana, menyusul terdengarlah suara krang-krang beberapa kali, sekaligus pedang Suan sudah menyerang empat kali. Selagi Hui Sian pentang matu dan pasang kuping mengikuti pertarungan kawan di atas pohon itu, mendadak dari udara menubruk turun sesosok bayangan hitam ke atas kepalanya. Cepat juga reaksi Hui Sian, sekali tangan kanan terangkat, Hang Pian Jan lantas menyabet ke arah bayangan itu. Namun bayangan itu sempat menghentak kakinya ke batang sekop, dengan tenaga pantulan itu, tau-tau pedangnya menusuk si nenek alias Sin Sinio. Sekuat tenaga Sin Sinio ayun goloknya menangkis, krep, tau-tau ujung golok putus tertebas pedang musuh, menyusul sinar pedang musuh menyambar mukanya. Karena tak keburu menolong, cepat Sin Go An Cun menghantam punggung musuh. Agaknya orang itu pun tau betapa lihai ilmu pukulan Sin Go An Cun, maka tidak berani menangkis dari depan, cepat pedangnya menepuk pundak Sin Sinio, sekali tahan, sekali loncat, dengan enteng orangnya sudah melayang pergi. Kalau orang itu tidak terpaksa karena digencek oleh pukulan Sin Go An Cun dari belakang, tentu pedangnya itu tidak menepuk melainkan menebas, jika begitu tentu tubuh Sin Sinio sudah terbelah menjadi dua. Namun walaupun sudah dua kali jiwanya hampir melayang, Sin Sinio masih belum kapok, ia menubruk maju pula dengan kalap. Berbareng itu Sin Go An Cun dan Hui Sian pun menyerang dari kanan-kiri. Tapi biarpun dikeroyok tiga, orang itu masih bisa menyusup Kian kemari di antara lawan-lawan itu dengan lincah dan lues, nyata itulah dia Hiang Yok Jeh Tulen alias Bok Wan Jing. Sementara itu Su An sudah melompat turun dari atas pohon, tapi ia tidak ikut mengeroyok sebaliknya masukkan pedangnya ke sarung, lalu berdiri di samping untuk menonton. Su Heng, kata Tuan Ki tiba-tiba mendekati Su An, harapkah suruh mereka jangan berkelahi, sungguh di luar dugaan Su An ucapan Tuan Ki itu. Ia coba melirik Hiang Yok Jeh palsu itu lalu bertanya, siapakah saudara sebenarnya Chai Hai bernama Tuan Ki. Sungguh aku tidak paham percepcokan di antara Bok Koh Nio dengan kalian ini, demikian sahw Tuan Ki. Cuma Kher bertempur mati-matian begini rasanya bukanlah jalan yang baik. Salah atau benar, seharusnya bisa diselesaikan secara berunding saja, Su An memandang sekejap pada pemuda itu, pikirnya, benar juga ucapannya ini. Tapi percepcokan di antara orang Kang Oung selamanya diselesaikan dalam ilmu silat, bila pakai berunding segala, buat apalagi orang belajar silat. Namanya Tuan Ki. Siapakah dia ini? Belum pernah ku dengar nama seorang tokoh demikian, selagi ia hendak tanya Tuan Ki pula, tiba-tiba terdengar Ciong Ling sedang memanggil pemuda itu di sebelah sana. Segera Tuan Ki mendekati Nona itu dan tanya, ada apa marilah lekas kita lari, kalau wayal mungkin tak keburu lagi, ajak si gadis. Tapi Bok Cici lagi dikeroyok orang, mana boleh kita tinggal lari sahw Tuan Ki. Kepandayan Bok Cici teramat liai, dia pasti ada jalan buat meloloskan diri, ujar Ciong Ling. Namun Tuan Ki masih geleng-geleng kepala, katanya, tidak, dia datang kemari untuk menolong jiwa kita, kalau kita tinggal pergi begini saja, hatiku merasa tidak enak. Tolol, omel si gadis mendongkol. Kau tinggal di sini, apakah bisa kau bantu Bok Cici dalam? Pada itu Cinggu Ancun, Sinsinio dan Hui Sian bertiga masih sengit menempur Bok Wan Jing. Kedua telapak tangan Cinggu Ancun sedemikian gencar mengerahkan tenaga pukulannya. Sekop serba guna Hui Sian menyambar Kian kemari dengan hebat, golok Sinsinio pun tidak ketinggalan membacok dan membabat di mana ada lubang. Namun Bok Wan Jing tampak sedikit pun tidak kewalahan, bahkan percakapan Tuan Ki, Su An dan Ciong Ling barusan dapat diikutinya. Ia dengar Tuan Ki sedang berkata pula, Ciong Koh Nio, bolehlah kau lari dulu. Bukanlah semestinya aku mengingkari kebaikan Bok Cici dengan meninggalkannya di bawah keroyokan orang, biarlah ku tinggal di sini, bila akhirnya ternyata Bok Cici tak bisa melawan mereka, aku akan menasihati mereka dengan baik-baik, boleh jadi keadaan masih bisa dikendalikan, masih kau berlagak? Paling-paling jiwamu akan ikut melayang nanti seru Ciong Ling Gusar. Memangnya jiwaku ini sejak tadi sudah melayang, kalau bukan ditolong oleh Bok Cici, aku orang si Tuan kalau lupa pada kebaikan orang, ayah dan pamanku sendiri juga takkan mengampuni aku, sahut Tuan Ki tegas. Tolo benar-benar, percuma banyak bicara denganmu kata si gadis. Terus saja ia tarik tangan anak muda itu dan diseret lari. Tidak, tidak. Aku tak mau pergi teriak Tuan Ki. Tapi tenaga Ciong Ling lebih kuat daripadanya, ia menjadi sempoyongan kena diseret oleh gadis itu. Melihat itu, diam-diam Suan terheran-heran, pikirnya, orang ini terang sedikit pun tak bisa ilmu esilat, tapi jiwa setiakawannya sungguh harus dipuji. Lama ku dengar bahwa Hiyang Yokjah ganas dan keji, tiada punya seorang teman pun, entah mengapa orang si Tuan ini sedemikian berani hendak bicara tentang kebaikan dan setiakawan dengan momok perempuan itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Bok Wan Jing berseru, Ciong Ling, kau sendiri lekas enyah, dilarang menyeret dia Ciong Ling semakin ketakutan, ia seret Tuan Ki terlebih cepat. Mendadak terdengar suara mendesing sekali, tau-tau di atas kundai Ciong Ling menancap sebatang panah kecil. Berbareng terdengar Bok Wan Jing membentak, kalau tidak lepaskan dia, awas, akan kupanah biji matamu Ciong Ling kenal watak Bok Wan Jing, sekali berkata tentu bisa dilakukannya juga, tidak pernah homong main main. Jika dirinya tetap bandel, bukan mustahil biji matanya akan dipanah sungguh-sungguh. Karena itu, terpaksa Ciong Ling lepaskan tangan Tuan Ki. Lekas kau enyah dan pulang, lekas bentak Bok Wan Jing pula. Ciong Ling tak berani membantah, katanya kepada Tuan Ki, Tuan Heng, harap engkau jangan berbuat kejahatan, jagalah dirimu baik-baik, habis bicara, dengan rasa berat ia berlari pergi dan sekejap saja sudah menghilang di tempat gelap. Tunggu dulu, Ciong Koh Nio teriak si Kong Hian. Obat penawar dari ayahmu tadi manjur atau tidak? Mana Ciong Ling mau peduli? Segera si Kong Hian bermaksud mengejar, tapi baru melangkah dua tindak, kaki sendiri terasa lemas dan jatuh tersungkur. Sambil membentak pergi Ciong Ling, Bok Wan Jing tetap bergerakian kemari di antara ketiga pengeroyoknya dengan cepat, ia tetap di atas angin. Menyaksikan itu diang diam Suan menimbang, kegesitan perempuan ini ternyata masih jauh di atas kepandaianku. Hanya dalam hal ilmu pedang belum tentu dia mampu melawan aku, dan karena jaga martabat sendiri, ia tidak sudi ikut mengeroyok seorang perempuan, ia tunggu bila nanti ketiga orang itu dikalahkan baru ia sendiri akan maju. Tak lama kemudian, mendadak permainan pedang Bok Wan Jing berubah, sinar pedang menyambar ke sana-sini bagai hujan mencurah dari langit dan sukar ditentukan arah serangannya. Suan terkejut, serunya, Kiam Hoat bagus di tengah sorak pujiannya itu, tiba-tiba terdengar hujan menjerit sekali, iganya kena tusukan pedang. Menyusul pedang Bok Wan Jing menyambar pula ke depan beruntun tiga kali hingga Chin Goan Chun tertaksa melompat keluar kalangan untuk menghindar. Ketika arah pedang Bok Wan Jing berganti pula, tanpa ampun lagi Sin Si Nyo sudah terkurung di tengah sinar pedangnya. Tampaknya sekejap pula jiwa Sin Si Nyo pasti akan menghadap Raja Akhirat, Suan tidak bisa tinggal diam lagi, cepat pedangnya bergerak, bagai kilat menyambar, ia menyela di antara lingkaran sinar pedang Bok Wan Jing, terdengarlah suara gemerencing beberapa kali, kedua pedang saling beradu beberapa kali dengan kecepatan luar biasa. Meski Suan turun tangan tepat pada waktunya, namun tidak urung tubuh Sin Si Nyo terluka tiga tempat. Sedikitpun nenek itu tidak menghiraukan lukanya, dengan kalat ia menubruk pula ke arah Bok Wan Jing. Dalam pada itu pedang Bok Wan Jing sedang bertempelan dengan pedang Suan. Sejak gebrakan di atas pohon tadi, ia sudah tahu ilmu pedang orang tidak boleh dibuat mainan, maka begitu Suan terjun ke kalangan pertempuran, antara perhatiannya lantas dicurahkan pada lawan tangguh ini, sedikitpun tidak berani ayal. Siapa aduga Kera bertempur Sin Si Nyo itu ternyata sedemikian dekatnya, begitu menubruk maju, ia jatuhkan diri terus menggelinding ke samping Bok Wan Jing, Gordi Baja di tangan kanan terus menikam betis lawan itu. Syukur Bok Wan Jing sempat tayun kakinya dan berbalik Sin Si Nyo terdepak pergi. Dan karena sedikit tayau itu, tusukan pedang Suan sudah sampai di depan mukanya. Dalam detik bahaya itu, pedang Bok Wan Jing secepat kilat menangkis ke atas, ia sadar menyusul mana serangan musuh pasti akan lebih gencar, maka ia tidak mau didahului, berbareng 3-4 jurus mematikan sekaligus dilontarkan ke arah Suan. Keru serangan Bok Wan Jing itu adalah karena dalam keadaan kepepet, musuh dipaksa harus menyelamatkan diri lebih dulu. Maka terpaksa Suan berkelit sambil menarik kembali pedangnya untuk menjaga diri. Melihat gerakan musuh itu, Bok Wan Jing menarik napas lega. Selagi hendak ganti serangan pula, mendadak Nyes, pundak kiri terasa kesakitan, ternyata kesempatan tadi telah digunakan Sin Si Nyo untuk menikam dengan gur di bajanya. Tapi Bok Wan Jing pun tidak tinggal diam, kontan tangannya menggaplok ke belakang hingga muka Sin Si Nyo seketika hancur luluh dan terbinasa. Sementara itu Chin Go An Chun dan Hui Sian lantas mengerubut maju lagi hingga keadaan kembali menjadi 3 lawan 1. Hai, hai. Tiga laki-laki mengeroyok seorang perempuan, apakah kalian tidak merasa malu segera Toan Qi bergembar-gembar? Suan memang ada maksud menarik diri dari pertempuran keroyokan itu, demi mendengar teriakan Toan Qi, seketika ia melompat mundur setombak jauhnya sambil berseru, Bok Wan Jing, lekas buang pedangmu dan menyerah saja. Tetapi semakin gencar permainan pedang Bok Wan Jing, ia tidak sempat mencabut kelur di baja yang menancap di pundaknya itu, dengan menahan sakit secepat kilat ia serang Chin Go An Chun dua kali dan menusuk Hui Sian sekali. Betapa lihai ketiga jurus serangan itu, tanpa ampun lagi pipi kanan Chin Go An Chun kontan tersayat suatu garis luka, begitu pula leher Hui Sian lecet ke serempet pedang. Walaupun luka kedua orang hanya ringan saja, tapi tempat yang terluka itu adalah tempat mematikan, sedikit tayal saja jiwa mereka tentu sudah melayang. Saking kagetnya kedua orang, berbareng mereka melompat pergi dengan napas ternah. Sayang, sayang diam-diam Bok Wan Jing Gegetun tak berperhasil mampuskan kedua lawan itu. Tiba-tiba ia bersuit nyaring, segera terdengar suara derap kaki kuda, tahu-tahu Bikui muncul dari balik bukit sana. Sekali cemplak, Bok Wan Jing melompat ke atas kuda itu. Ketika lewat di samping Teo An Ki, sekali ulur tangan, Bok Wan Jing cengkeram kuduk Teo An Ki dan diangkat ke atas kuda pula. Dua orang satu tunggangan terus berlari ke barat dengan cepat. Tidak jauh, sekonyong-konyong dari dalam hutan di tepi jalan terdengar hirup pikuk bentakan, berpuluh orang. Mendadak melompat keluar mengadang di tengah jalan. Seorang kakek tinggi besar yang berdiri di tengah lantas membentak, Hiang Yok Je. Sudah lama ku tunggu di es ini berbareng tali kendali si mawar hitam terus hendak dipariknya. Namun sedikit Bok Wan Jing kesampingkan kudanya, berbareng tangan lain terayun, tiga panah kecil terus disampitkan. Kontan di antara gerombolan pengadang itu terjungkal tiga orang. Pengah kakek tadi terkesiap oleh serangan mendadak itu, Bok Wan Jing sudah sendal tali kendalinya hingga Oh Bikwi sekonyong-konyong melompat ke depan melalui atas kepala gerombolan orang itu. Dan sekali si mawar hitam mencongklang, mana bisa lagi kawanan pengadang itu mengejarnya? Sebenarnya tidak kurang jago pilihan di antara para pengadang itu, tapi semuanya jari pada panah berbisa Bok Wan Jing yang liai, walaupun masih coba mengudak juga, namun sebentar saja mereka sudah ketinggalan jauh. To An Ki mendengar gerombolan orang itu mencaci maki kalang kabut di belakang, perempuan bangsat, para kesatria hok guceh tidak ingin hidup bersamamu biarpun kau lari sampai ujung langit juga akan kami bekuk kau. Marilah kejar, kawan-kawan. Bekuk perempuan bangsat itu dan cencang dia untuk membalas sakit hati. Coto aku suara caci maki itu lambat laun menjauh dan tidak terdengar lagi. Tapi rasa dendam kesumat yang terkandung dalam caci maki mereka itu masih terus mengiang di pelingat To An Ki. Selama beberapa hari ini ia sudah banyak mengalami bahaya, tapi caci maki dengan rasa dendam yang tak terimpas baru sekali ini paling hebat. Karena itu, diam-diam ia mengirik. Bok Wan Jing membiarkan Oh Bikui berlari sesukanya di lareng yang gelap itu. Sampai di suatu bukit, ia lihat di depan sana ada jurang, terpaksa ia turun dari kuda untuk mencari jalan lain. Jalan pegunungan di Buliang San itu ternyata berliku-liku, mendadak di depan sana ada suara seruan orang pula, itu dia. Kudanya sudah kelihatan awas, cegat sebelah sana ya. Jangan sampai perempuan hina itu lolos lagi dalam keadaan terluka. Bok Wan Jing tidak ingin bertempur lagi, cepat ia belokan kuda ke arah lain. Walaupun bukan lagi jalan pegunungan, syukur si mawar hitam cukup tangkas, di lareng bukit yang penuh batu padas itu ia masih terus berlari secepat terbang. Setelah berlari tak lama lagi, mendadak kaki depan si mawar tersandung sepotong batu, seketika larinya menjadi lambat, dengan kaki pincang binatang itu mulai tampak payah. To An Ki menjadi khawatir, katanya, Bok Koh Nio, harap turunkan aku saja, biar kau sendiri mudah melarikan diri. Aku tiada permusuhan apa-apa dengan mereka, andaikan aku tertangkap juga tidak menjadi soal, Hek Tometer, kau tahu apa jengek Bok Wan Jing. Jika kau tertangkap orang Ho Gu Ceh, biarpun sepuluh nyawamu juga akan melayang, Tapi mereka teramat dendam pada nona, ada lebih baik nona menyelamatkan diri lebih dulu, ujar To An Ki. Memangapun tak Bok Wan Jing lagi kesakitan, To An Ki masih terus mencerocos saja, Keruan nona itu menjadi gusar, hendaklah kau tutup mulut, jangan banyak bicara, To An Ki tertawa, Sahutnya, tempoh hari aku tidak suka bicara dan justru kau paksa aku buka mulut. Kini aku ajak bicara padamu, sebaliknya malah kau larang aku bicara. Ai, sungguh nona yang susah diladeni, saking kesakitan, Bok Wan Jing menjadi gemas, Sekali cengkeram, pun tak To An Ki diremas hingga berkeriutan, Jika keras lagi sedikit, boleh jadi tulang pun tak To An Ki akan remuk. Ya, sudahlah, aku takkan buka mulut lagi cepat To An Ki berteriak sambil meringis. Tiba-tiba si mawar hitam mendaki jalan pegunungan, karena jalanan cukup rata, langkah binatang itu menjadi cepat. Sementara itu sudah menjelang fajar, cuaca sudah remang-remang, To An Ki dapat mengenali jalanan itu, Katanya, hi, jalan ini menuju ke Tiam Oh Kiong, apakah nona ada permusuhan dengan orang Buliang Kiam? Ia merasa dengan segala orang Bok Wan Jing suka bermusuhan, Andai kan tiada permusuhan dengan Buliang Kiam, rasanya nona itu pun takkan bersahabat dengan mereka. Maka Bok Wan Jing menjawab, Hek To Mekar, untuk bermusuhan bukanlah sangat mudah, Bunuh saja beberapa orang mereka, bukankah lantas jadi tengah bicara, Kiam Oh Kiong yang megah sudah tampak dari jauh. Sudah beberapa hari ini Buliang Kiam siap-siaga menantikan datangnya serangan Sin Longpang, Tapi sampai kini masih tiada terjadi apa-apa. Maka jago-jago yang diundang itu seperti Beng Goetek dan lain-lain, Sudah sama mohon diri karena tidak ingin terlibat dalam persengketaan itu. Tapi Buliang Kiam sektebarat betapapun adalah orang sendiri, Walaupun di antara mereka sendiri ada perselisihan, Namun melihat sesama golongannya terancam bahaya, Tak bisa tidak mereka harus tinggal di S itu untuk membantu. Maka waktu itu di sekeliling Tiam Oh Kiong secara bergiliran dijaga oleh Anak murid Buliang Kiam dari Teng Cong dan Secong. Di depan istana yang megah itu tampak dijaga oleh empat murid Buliang Kiam. Menjelang Fajar, mereka sama kantuk dan letih, Ketika tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda mendatangi dengan cepat, Seketika semangat keempat orang itu terbangkit, Cepat mereka menghunus pedang dan mengadang ke depan. Pemimpin keempat orang itu bernama Tong Jin Hong, Segera ia membentak, siapa itu yang datang? Kawan atau lawan? Lekas beritahu namamu melihat demikian garang sambutan orang Buliang Kiam itu, Bok Wan Jing jadi mendongkol, Kalau turuti wataknya, tentu segera diterjangnya dahulu dan urusan belakang. Tapi kini ia terluka parah, Undaknya masih menancap sebuah gurdi yang belum berani dicabutnya, Sebab khawatir akan keluar darah terlalu banyak. Ia pun kenal ketua Buliang Kiam, Cucu Bok terkenal liai dengan ilmu pedangnya, Tergolong tokoh terkemuka di daerah Hun Lam. Maka dengan sabar ia tahan kudanya dan menjawab, Ada orang mengejar kami, Terpaksa harus menghindari sebentar ke Tiam Oh Kiong, Lekas kalian menyingkir sungguh gusar sekali Tiong Jin Hong, Pikirnya, kurang ajar benar orang ini. Kau diu bermusuh, seharusnya kau mohon. Perlindungan pada kami dengan baik-baik, Kenapa bicara sedemikian kasar? Maka sekali pedangnya melintang ke depan, Segera ia berkata, Siapa kau ini? Ada hubungan apa dengan golongan kami? Pada saat itulah dari jauh sana terdengar suara teriakan orang, Nyata Chin Go An Chun dan kawan-kawannya serta orang Ho Gu Cheh sudah menguber datang. Tanpa bicara lagi, Sekali tarik tali kendali kuda, Bok Wan Jing membentaknya ring, Sekonyong-konyong si mawar hitam mencongklang ke depan terus melompat lewat di atas kepala Tiong Jin Hong berempat dan menerjang ke arah Tiam Oh Kiong. Walaupun kaki Oh Bikui terluka, Tapi di bawah keprakan Seng Majikan, Dengan gagah kuat ia masih bisa lari dengan pesat. Keruan Tong Jin Hong berempat terkejut, Sambil membentak-bentak mereka terus mengudak. Tapi Bok Wan Jing tidak ambil pusing lagi, Ia bedal si mawar hitam dan menerjang masuk pintu gerbang Kiam Oh Kiong, Menerobos keruangan tengah dan menembus keseran di belakang. Seketika Kiam Oh Kiong menjadi panik, Ada tujuh sampai delapan anak murid buli yang kiam hendak maju merintangi, Tapi mereka pun kacau balau, Kalau tidak didepak oleh si mawar, Tentu kena ditusuk pedang Bok Wan Jing. Tak kala itu Cucu Bok baru bangun tidur. Selama beberapa hari ini ia memang tidak pernah hidup tenteram, Kini mendengar di dalam istana terjadi ramai-ramai, Segera ia memburu keluar dengan pedang terhunus. Tiba-tiba ia dipapak oleh seekor kuda hitam, Ia menyangkasin lompang telah mulai menyerbu, Sama sekali tak terduga di tengah istana itu ada kuda berkeliharan, Tanpa bicara ia ulur tangan hendak menarik tali kendali kuda. Tapi mendadak angin tajam menyambar mukanya, Ujung pedang musuh sudah berada di depan batok kepalanya. Betapa cepat serangan musuh itu sungguh tak pernah dialaminya selama hidup. Untung Cucu Bok adalah jago kawakan, Cepat ia menunduk dengan gaya hang tiam tau atau burung hang anggu kepala. Menyusul pedangnya menangkis ke atas, Terang, kedua pedang saling beradu. Memang benar dugaannya, Serangan lawan datangnya secara beruntun-runtun. Mendadak Cucu Bok jatuhkan diri ke tanah sambil menangkis lagi sekali, Tapi mendadak pergelangan tangan kiri terasa sakit sekali, Kiranya kena didepak oleh si mawar. Sekuatnya Cucu Bok lompat ke samping, Sekilas dapat dikenalnya Tuan Ki berada di atas kuda itu. Hi, kiranya kau tanpa merasa ia berseru. Tapi segera dilihatnya pula di belakang pemuda itu berduduk lagi seorang yang seantro tubuhnya terbungkus baju hitam mulus, Tiba-tiba ia ingat seseorang, tak tertahan ia merinding Hiang. Hiang yok, demikian Cucu Bok berteriak dengan gemetar, Dalam pada itu Bok Wan Jing sudah keperak si mawar menuju ke taman bunga di belakang. Sebenarnya Cucu Bok masih mempunyai sejurus serangan dengan menimpuk pedang, Kalau pedangnya ditimpukan, tentu dapat menancap di pantat si mawar. Tapi pada saat pedang hampir terlepas dari tangan, Ia lihat dendanan Bok Wan Jing maka pedang ditarik kembali mentah-mentah. Dan sedikit tayal itulah Bok Wan Jing sudah keperak kudanya menuju ke belakang. Di taman belakang itu dijaga delapan anak murid Buliang Kiam, Kam Jin Kia termasuk di antaranya. Ketika mendadak tampak seekor kuda hitam berlari datang dari ruangan depan, Mereka menjadi terheran-heran. Dalam pada itu Bok Wan Jing sudah bedal kudanya sampai di pintu taman, Sekali tebas, gembok pintu dikutunginya. Hei, hei! Bukit di belakang adalah daerah terlarang, Tidak boleh sebarangan terobosan ke sana cepat Kam Jin Kia berseru. Namun Oh Bikui sudah mencongklang keluar dengan dua penunggangnya. Walaupun Cocu Bok sangat jeli pada Bok Wan Jing, Tapi orang telah menerjang sesukanya di dalam Kiam Oh Kiong, Kini berlari ke bagian terlarang pula di gunung belakang, Betapapun ia tak bisa tinggal diam lagi. Segera ia memberi perintah, Kawan-kawan dari Secong diminta menjaga Kiam Oh Kiong Kalau-kalau diserbu oleh Senlong Pang, Ia sendiri lantas memimpin berpuluh anak muridnya mengudak ke belakang gunung. Melihat arah yang dituju Oh Bikui itu adalah jalan yang pernah didatanginya, Segera To'an Ki berkata, Bokoh Nio, di depan sana ada rintangan jurang, Kita harus mengitar ke arah lain, Dari mana kau tahu tanya si Nona dengan tercengang. Jalanan itu pernah kulalui, sahut To'an Ki. Bok Wan Jing dapat memercayainya, Ia tahan kodenya dan ragu-ragu sejenak, Lalu belokan Oh Bikui ke jalan kecil di sebelah kiri. Tak terduga jalan itu terus menuju ke suatu lereng bukit yang panjang, Makin jauh makin tinggi dan berliku-liku, Dengan susah payah, Akhirnya mereka dapat mencapai suatu tebing di atas bukit. Waktu Bok Wan Jing menoleh, Ia lihat para pengejarnya terbagi dalam tiga kelompok sedang mengurungnya dari kanan kiri dan belakang. Yang sebelah kiri membawa pedang. Semua, itulah Chou Chou Bok dari Buliang Kiam dan anak muridnya, Sebelah kanan hanya tiga orang, Yaitu Su'an, Chin Go'an Chun dan Hoi Sian. Sedang pengejar di belakang adalah orang-orang Ho'gu Che. Su'an tampak gesit sekali, Secepat terbang ia melompat dari batu padas yang satu ke batu padas yang lain. Melihat itu, Diam-diam Bok Wan Jing terperanjat, Tanpa banyak pikir terus ia keperak kodanya ke depan. Tidak jauh, Mendadak di depan terbentang sebuah jurang yang lebarnya belasan meter, Dalamnya sukar dijajaki. Oh Bikui meringki kaget dan cepat berhenti serta menyurut mundur beberapa langkah. Menghadapi jalan buntu, Sedang dari belakang pengejar makin dekat, Cepat Bok Wan Jing ambil keputusan, Segera ia tanya To'an Ki, Aku akan berdal kuda melompat keseberang jurang sana. Kau akan ikut aku menghadapi bahaya atau turun di sini saja To'an Ki pikir Kalau beban kuda itu berkurang, Melompatnya tentu akan lebih mudah, Maka sahutnya, Biarlah Nona menyeberang dahulu, Nanti menarik aku lagi dengan tali, Tapi waktu Bok Wan Jing menoleh, Ia lihat Su'an sudah menguber datang, Jaraknya cuma beberapa puluh meter saja. Maka katanya cepat, Sudah tidak sempat lagi ia tarik si mawar mundur beberapa meter jauhnya, Perlahan ia tepuk perut kuda itu sambil berseru, Melompatlah ke sana, Kudaku sayang sekonyong-konyong si mawar membedal secepatnya ke depan, Sampai di tepi jurang, Binatang itu melompat sekuatnya. Seketika To'an Ki merasa seakan-akan terbang di udara, Jantungnya seolah-olah ikut Mi lompat keluar dari rongga dadanya. Di bawah besakan seng majikan, Oh Bikui yang sudah terluka dan terlalu capek itu melompat sepenuh tenaga, Tapi hanya kedua kaki depan dapat mencapai tepi jurang sana, Kaki belakang tak sanggup lagi menginjak tanah, Tubuhnya terjerumus ke bawah. Syukur Bok Wan Jing dapat bertindak cepat, Pada saat berbahaya itu ia melayang sekuatnya ke depan sambil jambret To'an Ki sekenanya. Lebih dulu To'an Ki jatuh di tanah, Menyusul Bok Wan Jing ikut terbanting ke dalam pangkuannya. Khawatir gadis itu terluka, Cepat To'an Ki merangkulnya erat-erat. Dalam pada itu terdengar suara ringkik si mawar yang panjang mengerikan, Binatang itu sudah tergelincir ke dalam jurang yang tak terkira dalamnya. Bok Wan Jing sangat berduka, Ia meronta lepas dari pelukan To'an Ki dan berlari ke tepi jurang. Namun permukaan jurang itu penuh tertutup kabut tebal, Si mawar hitam sudah tak kelihatan lagi. Saat itu kebetulan Su'an juga baru mencapai tepi jurang dan menyaksikan adegan ngeri itu, Ia ikut ternangak ke simak. Melihat pengejarnya tidak mampu menyeberangi jurang, Hati Bok Wan Jing rada lengga. Tapi sekonyong-konyong kepala terasa pening, Langit dan bumi seakan-akan berputar, Kakinya menjadi lemas pula, Seketika robohlah di atas sadarkan diri. Keruan To'an Ki kaget, Cepat ia memburu maju untuk menyerapnya mundur Agar gadis itu tidak tergelincir ke dalam jurang. Ia lihat kedua mati si nona terpejam rapat dan sudah pingsan. Selagi bingung entah apa yang harus dilakukannya, Tiba-tiba di seberang jurang sana ada orang berteriak, Lepaskan panah, Mampuskan kedua keparat itu. Waktu To'an Ki memandang, Ia lihat di seberang sana sudah berdiri tujuh sampai delapan orang, Kalau benar-benar mereka melepaskan panah, Bisa celakalah dirinya. Segera ia pondong Bok Wan Jing, Dengan susah payah ia membawanya lari mundur. Syukur badan si nona tiada seratus kati beratnya, Maka To'an Ki masih sanggup memondongnya lari. Ser, mendadak sebatang panah menyambar lewat di samping telinganya. Dengan gugup Tok An Ki berlari ke depan sambil sedikit berjongkok, Ser, kembali sebatang panah menyambar lewat di atas kepalanya. Ia lihat di samping kiri sana ada sepotong batu besar, Segera ia lari maju untuk semiunyi di belakang batu. Dalam sekejap itu, Anak panah sudah berseliwaran dan bermacam-macam M.G. Membentur batu padas dan sama terpental jatuh. Sedikit pun To'an Ki tidak berani bergerak. Biluk, sekonyong-konyong sepotong batu sebesar mangga jatuh di sampingnya. Nyata, penimpuk batu itu sangat besar tenaganya, Cuma jaraknya agak jauh, Maka incarannya kurang tepat. To'an Ki pikir kalau sembunyi di situ, Akhirnya kepala pasti akan tertimpa batu sambitan itu, Segera ia ponongsi nona lagi dan berlari ke depan hingga belasan meter jauhnya, Ia menduga senjata rahasia musuh takkan mencapainya lagi, Lalu berhenti. Setelah bernapas lega, To'an Ki taruh si gadis di belakang batu karang, Ia coba mengintai keseberang jurang sana. Ternyata jumlah orang sudah bertambah banyak dan kedengaran berisik sekali lagi mencaci maki kalang kabut, Tampaknya seketika para pengejar itu tidak mampu menyeberang kemari. To'an Ki pikir, Jika mereka mengitar jalan dan mendaki dari sebelah sana, Rasanya nasib kami berdua susah juga lolos dengan selamat. Ia coba menuju ke tepi jurang sebelah lain, Tapi sekali melongok, Seketika kakinya ikut lemas saking kejutnya. Ternyata di bawah jurang itu ombak mendebur dengan hebatnya, Suatu sungai dengan airnya yang bergelombang besar tepat berada di bawah jurang itu. Ternyata di situ termasuk lembah sungai lanjong. Melihat arus air yang begitu hebat, Untuk mendaki dari situ terang tidak mungkin, Tapi kalau musuh lebih dulu turun ke jurang, Lalu memanjat ke atas, Dirinya tak mengerti silap pasti sukar mencegahnya. Ia menghela nafas, Ia pikir biarlah untuk sementara terhindar dari bahaya, Bagaimana jadinya nanti akan melihat gelagat saja. Ia kembali ke samping bok wanjing, Ia lihat gadis itu masih belum sadar. Selagi Tuan Ki hendak berdaya menolongnya, Tiba-tiba terlihat pundak si nona masih tertancap sebuah gur di baja, Bajunya basah kuyuk oleh darah. Keruan Tuan Ki terkejut, Dalam keadaan terburu-buru menyelamatkan diri tadi, Ia tidak mengetahui gadis itu terluka, Kini melihat darah mengecur cukup banyak, Pikiran pertama-tama timbul adalah, Jangan-jangan dia telah meninggal maka dengan agak takut-takut Ia coba membuka sedikit kerudung muka bok wanjing untuk memeriksa nafas di hidungnya, Syukur gadis itu masih bernafas perlahan. Pikir Tuan Ki, Aku harus mencabut gur di itu untuk mencegah darah mengecur lebih banyak, Tapi ia lihat gur di itu menancap sangat dalam, Kalau dicabut hingga dan membuat jiwanya melayangkan celaka. Namun dalam keadaan begitu, Jalan lain tiada lagi, Diam-diam. Ia hanya berdoa, Bokoh Nio, Tujuanku hanya menolongmu, Bila karena itu malah mencelakai jiwamu, Ya, Apa mau dikatakan lagi, Toh seumpama aku tidak menolongmu, Kau pun akan binasa juga, Segera Tuan Ki pegang batang gur di, Dengan mengertak gigi segera hendak dicabutnya. Tapi karena tidak biasa, Saking kedernya hingga badan sendiri gemetar. Sementara itu di seberang jurang sana terdengar ramai dengan suara caci matki musuh, Tanpa pikir lagi Tuan Ki terus mencabut sekuatnya, Darah yang merembes keluar membikin muka dan kepala Tuan Ki penuh darah. Saking kesakitan, Bokuan Jeng menjerit sekali dan siuman kembali, Tapi menyusul lantas pingsan lagi. Dengan mati-matian Tuan Ki berusaha menutupi luka si nona agar darah tidak mengucur, Namun darah yang merembes keluar bagai matu air dan sukar dicegah. Tuan Ki menjadi kelabakan, Ia coba cabut beberapa tumbuhan rumput di sekitarnya dan dikunyah, Kemudian dibubuhkan pada luka Bokuan Jeng. Tapi sekali kena diterjang darah, Luluhan rumput itu lantas buyar. Tiba-tiba Tuan Ki ingat gadis ini jago silat, Boleh jadi ia sendiri membawa obat luka. Ia coba merogoh saku si gadis. Sekonyong-konyong tangannya menyentuh sesuatu yang lunak licin, Dalam kagetnya cepat ia tarik tangannya. Kiranya adalah Kim Leng Chu. Hei, Kim Leng Chu, Jangan kau gigit aku seru Tuan Ki khawatir. Menurut juga ular itu. Padahal Kim Leng Chu tidak paham perkataannya. Soalnya pada badan Tuan Ki terdapat kotak kemala pemberian Ciong Ling yang berisi barang anti ular berbisa. Setiap ular atau serangga beracun, Asal mencium bau benda itu, Pasti akan tunduk dan ketakutan. Maka cepat Tuan Ki masukkan tangannya ke saku Bokuan Jing lagi. Kali ini tidak menyentuh benda hidup pula, Satu per satu ia keluarkan isi baju si nona. Mula-mula dikeluarkannya sebuah sisir emas, Lalu sebuah cermin tembaga kecil dan dua potong sapu tangan warna jambon, Kecuali itu ada pula tiga buah kotak atau dus kecil. Melihat barang-barang yang biasanya dipakai anak gadis itu, Tuan Ki tertegun sejenak, Baru teringat olehnya kelakuannya yang tidak sopan. Orang masih perawan suci, Masakah tangan sendiri bergerayangan dalam saku orang? Ia coba membuka kotak-kotak kecil itu. Kotak pertama ternyata yang ci, Pemerah bibir, Yang berbau harum, Kotak kedua berisi bubuk putih dan kotak ketiga bubuk warna kuning. Ia coba mengendusnya, Bubuk putih itu tiada bau apa-apa, Tapi bubuk kuning itu berbau pedas keras hingga ia bersin. Pikirnya, Entah bubuk ini obat luka atau bukan, Kalau racun hingga salah pakai, Kan bisa celaka malah segera ia pijat-pijat tengkuk si nona, Tidak lama, Perlahan nona itu membuka matanya. Tuan Ki sangat girang, Cepatnya tanyanya, Bokoh Nio, Obat dalam kotak mana yang boleh dibubuhkan pada lukamu yang merah? Sahut bokwan jing singkat, Lalu pejamkan matanya lagi. Ketika Tuan Ki tanya pula, Ia tidak mau menjawab. Tuan Ki menjadi heran, Sudah terang bubuk merah itu adalah yanci, Mana bisa dipakai mengobati luka? Tapi orang mengatakan demikian, Biarlah dicoba dulu daripada menggunakannya secara ngawur. Segera ia sobek sedikit baju di tempat luka si nona, Ia bubui sedikit bubukan yanci itu. Ketika jari Tuan Ki menyentuh luka bokwan jing, Meski dalam keadaan tak sadar toh nona itu mengejang kesakitan. Jangan khawatir, Darahmu takkan keluar lebih banyak, Tuan Ki menghiburnya. Aneh juga, Yanci itu ternyata obat mujarab benar, Cepeleng, Seketika darah berhenti mengucur keluar. Selang sebentar, Dari luka itu merembes keluar raya kuning. Melihat keanehan itu Tuan Ki menggerundel sendiri, Obat luka juga dibikin seperti yanci, Sungguh pikiran anak gadis sukar diraba, Setelah capek setengah hari, Baru sekarang perasaan Tuan Ki tenang kembali. Ia dengar suara berisik di seberang jurang sana tadi sudah berhenti. Pikirnya, Jangan-jangan mereka benar-benar memanjat kemari melalui bawah jurang cepat. Ia merayap ke tepi jurang sana dan melongo ke bawah. Astaga celaka 13, Dugaannya ternyata benar, Belasan orang di seberang jurang itu sedang memberosot ke bawah dengan perlahan. Betapa dalam jurang itu tentu juga ada dasarnya, Asal orang-orang itu sudah mencapai dasar jurang, Tidak berapa lama pasti akan memanjat ke sebelah sini. Tuan Ki menjadi bingung, Pikirnya, Kalau musuh naik kemari, Aku dan Bok Koh Nio terpaksa terima ajal saja, Lantas bagaimana baiknya sekarang walaupun tak bisa silat, Menghadapi pilihan antara hidup dan mati, Terpaksa ia berdaya sebisanya. Ia coba periksa sekitarnya, Lebih dulu ia memondong Bok Wan Jing kebalik sebuah batu padas yang menonjol, Lalu sibuk mengumpulkan batu di tepi jurang sana. Memangnya di situ banyak terdapat batu, Maka tiada lama, Sudah beratus potong batu disiapkan. Setelah selesai tugasnya, Ia duduk di samping Bok Wan Jing untuk memulihkan semangat. Sepanjang malam ia tidak tidur, Sesungguhnya ia sangat lelah, Sedikit pejamkan mata, Rasanya sudah akan pulas. Tapi menyadari kalau musuh tidak lama bakal datang, Mana berani ia tidur? Sayup-sayup ia mencium, Bau wangi yang terluar dari badan Bok Wan Jing, Pikirnya, Nona Bok ini berjuluk Hiang Yok Jeh, Sungguh janggal juga bau harum demikian dihubung-hubungkan dengan poyokannya sebagai kuntilanak. Tadi waktu mencoba pernapasan hidung Bok Wan Jing, Ia telah sedikit menyingkap kain kedok mukanya di bawah hidung, Tatkala itu ia tidak perhatikan bagaimana bentuk mulut hidungnya, Entah pesek, Entah mancung. Tapi kini ia tidak berani sembarangan membuka lagi kedok si gadis untuk melihatnya lebih jelas. Bila diingat-ingat kembali, Rasanya kulit muka Nona itu sangat putih, Ya, Paling tidak, Pasti tidak menakutkan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Kalau To'an Ki mau membuka kedok Bok Wan Jing pasti takkan diketahui olehnya. Tapi To'an Ki merasa ragu, Ingin melihat mukanya, Rasanya takut pula, Pikirnya, Tanpa sebab apa-apa aku ikut menempuh bahaya dengan dia, Tampaknya 9-10 bagian pasti akan gugur bersama. Bila sampai saat binasa aku masih belum melihat mukanya yang sebenarnya, Bukankah penasaran sekali namun dalam hati kecilnya ia berkhawatir pula Kalau-kalau muka si gadis benar-benar sejelek asetan, Sebab kalau tidak jelek, Kenapa sepanjang masa selalu berkedok? Apalagi orang berjuluk Hiang Yokjeh, Si kuntilanak harum, Harumnya memang tulen, Bermuka sejelek asetan mungkin juga tidak palsu. Kalau Mi lihat tindak tanduknya yang ganas keji, Rasanya gadis itu pun tidak berjodoh dengan wajah cantik molek. Karena itulah ia ambil keputusan takkan melihatnya. Dalam keadaan ragu-ragu itu, Akhirnya Tuan Ki terpulas saking letihnya. Entah sudah berapa lamanya, Mendadak ia terjaga bangun dan berlari ke tepi jurang. Ia lihat ada 5-6 laki-laki diam-diam sedang memanjat ke atas jurang. Dinding jurang itu teramat curam, Tidak mudah untuk mendaki ke atas, Orang-orang itu hanya merayap dengan susah payah Dengan berpegangan akar tumbuh-tumbuhan di tepi jurang itu. Diam-diam Tuan Ki bersyukur musuh belum sampai naik ke atas, Segera ia ambil sepotong batu dan disambitkan ke bawah sambil berteriak, Jangan naik, kalau tidak, Jangan menyesal bila akumen kasar jarak orang-orang itu masih berpuluh meter dari Tuan Ki, Untuk menyerang dengan senjata rahasia terang tak sampai, Maka demi mendengar ancaman Tuan Ki itu, Mereka berhenti sambil mendongak, Setelah ragu-ragu sejenak, Kembali mereka merayap naik lagi di bawah lindungan batu karang yang menonjol di sana-sini. Menimpuk batu dari atas ke bawah tidaklah susah, Maka beruntun Tuan Ki melemparkan beberapa potong batu. Segera terdengar suara jeritan ngeri dua kali, Dua orang di antaranya kena tertimpuk batu dan jatuh tergelincir ke bawah jurang, Terang mereka pasti akan jatuh hancur lebur. Sejak kecil Tuan Ki rajin menjalankan ibadah agama, Ilmu silat saja tidak sudi dilatihnya. Kini untuk pertama kalinya membunuh orang, Ia menjadi ketakutan sendiri hingga pucat lesi. Semula ia hanya bermaksud menggertak saja agar orang-orang itu mau pergi, Tak terduga dua orang telah terbinasa oleh batunya itu. Ia merasa tidak tenteram, Walaupun tahu juga bila orang berhasil memanjat ke atas, Maka dirinya dan Bok Wan Jing yang akan terbunuh oleh mereka. Dalam pada itu, khawatir kalau diserang lagi dari atas, Sebagian orang itu terus merayap balik ke bawah. Ada satu di antaranya agak gugup hingga terpeleset dan jatuh ke jurang lagi. Tuan Ki terkesima sejenak, Kemudian ia kembali ke samping Bok Wan Jing, Ia lihat gadis itu sudah duduk sambil bersandar di batu. Kejut dan girang sekali Tuan Ki, Tanyanya, Kau, kau sudah baik? Nona Bok Bok Wan Jing tak menjawabnya, Dengan termangu-mangu ia pandang pemuda itu, Sinar matanya yang memancar dari balik ke dok itu tampak bengis tak kenal ampun. Rebahlah, mengasuh saja, Akanku carikan air minum untukmu, Demikian Tuan Ki menghiburnya. Ada orang hendak memanjat kemari, Bukan tanya si Nona. Tak tertahan lagi air matah, Tuan Ki berlinang-linang, Katanya dengan terguguk-guguk, Ya, aku, aku telah mem, Membunuh dua orang tanpa sengaja, Dan, dan seorang pula jatuh binasa ketakutan, Bok Wan Jing menjadi heran melihat pemuda itu menangis, Tanyanya, Lalu, Kenapa? Oh, Tuhan Maha Pengasih, Tan, tanpa sebab aku telah membunuh orang, Ti, tidak kecil dosaku ini demikian Tuan Ki meratap. Ia merandek sejenak, Lalu menyambung lagi, Kalau ketiga orang itu punya anak istri dan orang tua, Bila mendengar berita kematian mereka, Tentu akan, Akan sangat sedih, Oh, sang, sungguh aku berdosa, Aku berdosa baru sekarang Bok Wan Jing paham sebab apa pemuda itu menangis, Katanya dengan tertawa dingin, Huh, kau sendirikan juga punya anak istri dan orang tua-orang tua sih punya, Istri belum, Sahut Tuan Ki. Sekilas Bok Wan Jing memancarkan sinar metu yang aneh, Tapi sorot metu aneh itu hanya sekejap lantas lenyap, Segera kembali pada sinar matanya yang tajam dan dingin itu, Katanya, Dan kalau mereka berhasil memanjat ke sini, Mereka akan membunuhmu dan membunuhku atau tidak ya, Mungkin sekali mereka akan membunuh kita, Sahut Tuan Ki. Hektometer, Jadi kau lebih suka dibunuh daripada membunuh begitu? Tanya Wan Jing. Tuan Ki berpikir sejenak, Kemudian menjawab, Jika, Jika melulu diriku, Aku pasti takkan membunuh orang. Tapi, Tapi aku tak dapat membiarkan engkau dibunuh mereka, Sebab apa bentak Bok Wan Jing dengan bengis? Engkau pernah menolongku, Dengan sendirinya aku pun ingin menolongmu, Sahut Tuan Ki. Ingin ku tanya padamu, Jika kau berdusta, Segera panah dalam bajuku ini akan mencabut nyawamu, Kata Sinona pula sambil sedikit angkat tangannya mengincar tenggorokan Tuan Ki. Eh, Setian banyak orang yang kau bunuh, Kiranya panahmu dibidikan dari dalam lengan baju, Ujar Tuan Ki. Tolol, Kau takut tidak padaku? Tanya Sinona yang kau toh takkan membunuh aku, Kenapa aku takut? Jika kau bikin marah padaku, Bukan mustahil kau akan kubunuh, Kata Wan Jing sekarang jawablah pertanyaanku, Diam-diam kau melihat wajahku atau tidak-tidak? Sahut Tuan Ki menggeleng kepala. Benar-benar tidak si Nona menegas. Suaranya makin lama makin rendah, Kenok dijidatnya itu tampak basah sebagian, Agaknya terlalu keras memakai tenaga, Maka, Keringat merembes keluar, Namun suaranya masih tetap bengis. Ya, buat apa aku dusta, Demikian sahut Tuan Ki pula. Pada waktu aku pingsan, Kenapa tidak kau buka keduku? Yang kupikir hanya mengobati luka pada bahumu itu, Tidak kupikirkan hal itu, Ujar Tuan Ki. Mendadak Bok Wan Jing ingat sesuatu, Ia menjadi gusar dan gugup, Dengan napas tersengal-sengal ia berkata, Jadi, Jadi kau telah melihat, Melihat kulit badanku bagian bahu? Kau membubuhkan obat pada luka ku ya, Sahut Tuan Ki dengan tertawa. Sungguh tidak nyana bahwa Yan Cimu itu ternyata begitu manjur, Coba kau kemari, Payang aku sebentar, Pinta si Nona. Baiklah, Sahut Tuan Ki. Memangnya engkau tak perlu banyak bicara, Lebih baik mengasuh dulu, Nanti mencari jalan buat menyelamatkan diri, Sembari berkata, Terus saja Tuan Ki mendekati si Nona. Tak tersangka, Belum lagi tangannya memegang tangan si Nona, Klok, Tau-tau pipi kena dipersen sekali gambaran. Begitu keras tempelengan itu, Hingga kepala Tuan Ki pusing tujuh keliling, Tubuh sampai ikut berputar. Ken, Kenapa kau pukul aku? Tanya Tuan Ki sambil memegang pipinya. Bangsat kurang ajar, Kau berani menyentuh badanku dan, Dan melihat bahuku, Saking gusarnya saja, Bok Wan Jing jatuh pingsan lagi. Dalam kejutnya Tuan Ki menjadi lua orang baru saja menggampar pipinya, Cepat ia memburu maju untuk membangunkan si gadis. Ia lihat lukanya mengeluarkan darah. Lagi, Rupanya waktu menampar Tuan Ki tadi, Nona itu banyak mengeluarkan tenaga, Maka lukanya yang mulai rapat itu menjadi pecah pula. Tuan Ki menjadi ragu, Si Nona telah marah-marah karena kulit badannya dilihat orang, Tapi kalau tak ditolong, Mungkin jiwanya akan melayang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Urusan sudah kadung begini, Terpaksa berbuat sebisanya, Paling-paling dipersen lagi dua kali tamparan. Demikian pikir Tuan Ki. Segera ia robek kain baju sendiri untuk membersihkan darah di sekitar luka si Nona. Ia lihat kulit badan Nona itu putih bersih laksana salju. Ia tidak berani lama-lama memandangnya, Buru-buru ia poles sedikit yanci tadi pada lukanya. Sekali ini bok wanjing cepat siuman, Dengan sorot metu yang bengisi ya pelototi Tuan Ki. Takut digampar lagi, Tuan Ki tidak berani dekat-dekat dengan gadis itu. Kembali kau, Kau, Karena merasa bahunya silir-silir dingin, Bok wanjing tahu pemuda itu telah membubuhi obat di atas lukanya lagi. Ya, Terpaksa, Aku, Aku tak dapat tinggal diam, Sahut Tuan Ki sambil langkat bahu. Saking gugupnya hingga napas Bok wanjing tersengal-sengal, Dalam keadaan lemas, Ia menjadi susah berbicara. Tuan Ki mendengar di sisi kiri sana ada suara gemerciknya air, Segera ia berlari ke sana dan mendapatkan sebuah selokan dengan air pegunungan yang jernih. Ia cuci bersih kedua tangan sendiri, Lalu merauk air gunung itu untuk diminum beberapa ceguk. Kemudian ia merauk air jernih itu kembali ke samping Bok wanjing, Katanya, Bukalah mulutmu, Minum air ini. Setelah banyak mengeluarkan darah, Mulut Bok wanjing memang terasa kering, Segera ia singkap sebagian kain kedoknya sehingga tertampak mulutnya. Tak kala itu sudah tengah hari, Di atas pegunungan itu terang-benerang. Tuan Ki melihat dagu si gadis agak lonjong, Nyata mukanya potongan daun sirih, Kulit mukanya putih halus seperti bahunya, Mulutnya yang kecil mungil dengan bibir tipis, Kedua larik giginya seputih mutiara dan rajin. Hati Tuan Ki terguncang, Dia, sesungguhnya seorang gadis cantik. Sementara itu air merembes jatuh dari selah-selah jari tangan Tuan Ki, Muka Bok wanjing terciprat butir-butir air hingga mirip perintik embun di atas bunga teratai pada pagi hari. Tuan Ki terkesima sejenak, Ia tidak berani lama-lama memandangnya, Cepat ia berpaling ke arah lain. Lagi, ambilkan lagi pintasi nona sehabis minum air dari tangan Tuan Ki itu. Berturut-turut tiga kali Tuan Ki merauhkan air gunung itu baru lenyap rasa dahaga Bok wanjing. Kemudian Tuan Ki mengintai pula ke tepi jurang, Ia lihat di seberang sana masih tinggal beberapa orang dengan busur dan panah lagi mengawasi seberang sini. Ketika melongok pula ke bawah jurang, Ia tidak melihat ada orang memanjat ke atas. Tapi dapat diduga musuh pasti tak mau berhenti begitu saja, Tentu sedang berusaha mencari jalan untuk mengejar kemari. Tiba-tiba Tuan Ki ingat racun Tuan Jong San yang diminumnya dari si Kong Hian itu dalam beberapa hari ini pasti akan mulai bekerja, Andaikan musuh tidak mengejar kemari dan mereka berdua tidak mati oleh luka dan racun masing-masing, Akhirnya tentu juga akan mati kelaparan di atas bukit yang tandus ini. Karena itu, dengan lesu Tuan Ki kembali ke samping Bok Wan Jing lagi, Katanya, sayang di atas gunung tiada tertumbuhan apapun, Kalau ada akan ku petik beberapa biji untuk melenyapkan kelaparanmu, Sudahlah, apa gunanya banyak bicara yang tidak-tidak sahut Bok Wan Jing. Coba ceritakan, bagaimana kau kenal anak darah keluarga Chio itu? Kenapa kau berani sembarangan memalsukan aku untuk menolongnya? Tuan Ki menjadi malu oleh pertanyaan itu, sahutnya, aku memang tidak pantas menyamar dirimu untuk menolongnya. Soalnya karena terpaksa, maka ku harap engkau jangan marah, Bok Wan Jing hanya mendengu saja sekali, tidak menyatakan marah, juga tidak bilang tidak marah. Maka berceritalah Tuan Ki kembali bagaimana ia kenal Chiong Ling di Tiamoh Tiong Tempo hari ketika dirinya daangiaya orang dan gadis itu telah menolongnya. Hek to meker, kalau tidak paham ilmu silat, kenapa ikut campur urusan Kang Nong? Apa barangkali kau sudah bosan hidup jengek Bok Wan Jing seusai mendengarkan cerita Tuan Ki? Urusan sudah telanjur begini, menyesal juga tak berguna, ujar Tuan Ki Gegetun. Cuma membuat Nona ikut susah, aku merasa tidak enak sekali. Kau bikin susah aku apa kata si Nona? Permusuhanku dengan orang-orang itu adalah karena perbuatanku sendiri. Sekalipun di dunia ini tiada seorang kau, mereka juga tetap akan mengeroyok aku. Tapi, bila tiada dirimu, tentu aku tidak perlu khawatir dan bisa, bisa membunuh sepuas-puasku daripada mati konyol di atas karang tandus ini. Ketika mengucapkan kata-kata tidak perlu khawatir, ia merandek sejenak, ia merasa ucapan terus terang menyatakan khawatir atas diri pemuda itu rada kurang patut. Ia merasa jengah. Untungnya berkedok hingga emimik wajahnya tidak kelihatan. Tuan Ki tidak memerhatikan nada ucapan orang yang agak aneh itu, sebaliknya menyangka Nona itu bicara dalam keadaan sedih, maka ia malah menghiburnya. Sudahlah, asal Nona mengasau beberapa hari lagi hingga luka bahungu sembuh, lalu kita terjang keluar, belum tentu musuh mampu menahan Nona. Hektometer, enak saja kau bicara, kata Bok Wan Jing dengan menjengek, melulu itu oh pekyam suan saja aku hanya sanggup bertempur sama kuat dengan dia, apalagi aku menderita luka. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong dari seberang karang sana berkumandang suara suitan tajam mengerikan hingga udara seluruh lembah gunung ikut mendenging-denging. Mendengar suara suitan aneh itu, tak tertahan lagi hati Bok Wan Jing tergetar, katanya dengan suara gemetar, dia, dia datang segera tangan Tuan Ki dipegangnya erat-erat. Suara suitan itu masih terus mendengung hingga lama di angkasa pegunungan dan sahut-menyahut, suara kemandangnya juga semakin keras hingga telinga Tuan Ki seakan-akan peka. Ia merasa tangan Bok Wan Jing gemetar tiada hentinya, jelas gadis itu sangat ketakutan. Sejak Tuan Ki kenal dia, biarpun di tengah kerubutan musuh, gadis itu tetap berlaku tenang, musuh dianggap barang sepele saja. Tapi kini, begitu suara suitan itu berbunyi, seketika Hiang Yok Jeh yang biasanya ditakuti orang itu berbalik ketakutan sendiri, maka dapatlah dibayangkan betapa lihai orang yang datang itu. Sampai lama sekali, perlahan suara suitan tadi barulah berhenti. Siapa orang itu tanya Tuan Ki perlahan. Sekali orang ini datang, jiwaku pasti tak bisa selamat lagi, ujar si nona. Maka lebih baik kau cari jalan buat lari saja, jangan, jangan urus diriku lagi.